Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah guna menjaga indeks kualitas udara, pemerintah kompeten Cianjur menggelar uji emisi gratis untuk masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat lebih peduli dan memastikan gas buang kendaraannya sesuai dengan standar mutu. Terlebih, Pemkau Cianjur berencana membuat jalur khusus kendaraan yang lolos uji emisi. Beginilah antrean kendaraan yang memasuki area uji emisi di halaman depan pendopo Kabupaten Cianjur. Gratis untuk masyarakat, uji emisi digelar pemerintah daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Uji emisi secara gratis ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga indeks kualitas udara khususnya RI Kabupaten Cianjur. Terlebih, uji emisi dilakukan sesuai peraturan Penteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.8 Tahun 2023 tentang penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor. Yang ke-347 yang dilaksanakan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Kita mengharapkan dari uji emisi ini mengetahui tingkat ketaatan terkait dengan emisi buang, yang merupakan salah satu penilaian dari kadarmu baku mutu udara. Selain kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 pun juga diberlakukan uji emisi secara gratis untuk masyarakat. Selain masyarakat, secara umum sejumlah pegawai pemerintah pun antusias mengikuti uji emisi gratis dari pemerintah. Hasilnya secara umum kendaraan yang diperiksa memiliki standar baku mutu yang sesuai sebagai antisipasi pencemaran lingkungan terutama indeks kualitas udara. Setelah dinyatakan lolos uji, kendaraan pun ditempeli stiker lolos uji emisi. Kedepan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berencana akan membuat jalur khusus kendaraan yang lolos uji emisi dalam upaya menjaga indeks kualitas udara yang terbebas dari polusi dari gas buang kendaraan. Untuk itu masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan untuk memperhatikan kondisi kendaraannya dan memastikan omisi gas buang sudah sesuai baku mutu emisi udara.